Lompia, rebung dan kembang desa ini yang versi mini ya karena disesuaikan dengan harganya tapi rasanya enak ini produk martabaknya ini lompiannya kelebihannya disini itu ada testernya dari sebelum membeli kita bisa tester dulu cocok nggak rasanya dengan lidah kita gitu ini martabak ini martabak perpaduan telur sama daun bawang nah ini martabaknya fresh langsung nih dari wajan ini nah ini jadi bener-bener open kitchen ini lah ini mbaknya langsung nih masak di tempat ini nama Mbak siapa Mbak? Mbak Novi Oh Mbak Novi Kau punya ide ini Mbak jualan martabak ini ceritanya gimana Mbak? ceritanya dulu saya saat covid covid suami dipotong gaji separoh saya mikir ulang gimana caranya mendapat penghasilan dari keluar dari zona pekerjaan suami muncullah ide membuat lumpia sama martabak ini ini tipikan di warung-warung ternyata pada suka saya lanjut cari tempat jadi waktu bikin pertama gimana Mbak pengalamannya Mbak uji cobanya dulu dulu waktu pertama itu pada komen yang Mbak kurang ini kurang ini saya romba kolang romba kolang saya tester lagi bikin sendiri saya belajar sendiri akhirnya menemukan resep bikinan saya sendiri akhirnya diterima di masyarakat jadilah seperti berkembang seperti ini untuk suka dukanya Mbak menjalankan usaha ini Mbak suka dukanya itu ya Pak ya ya mungkin karena kendala ekonomi kendala modal juga ada tapi akhirnya ya kita dapat jalan ya bisa lah berkembang sampai saat ini suka dukanya suka dukanya dulu bangun pagi jam 2 prepare semuanya setiap hari saya bangun 2 jam 2 pagi jadi disini tidak ada rahasia-rahasiaan ini ini langsung ini langsung open kitchen open telurnya tadi di perjalanan pecah dua olah ini ini keburunya ya di mobil daun bawangnya juga asli ya asli fresh 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 dari tidak layu tidak layu Hai prosesnya Hai prosesnya Mbak Hai prosesnya langsung gini apa daun bawangnya jadi disini tidak ada rahasia-rahasiaan ini ini langsung open kitchen open telurnya tadi di perjalanan pecah dua olah ini ini sangking keburunya ya di mobil daun bawangnya juga asli ya fresh 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 dari tidak layu tidak layu prosesnya martabak sepertinya langsung prosesnya gimana Mbak prosesnya martabak langsung gini apa daun bawangnya jadinya langsung dirilis gini jadinya kesannya tuh apa fresh jadinya dimakan itu rasanya ya fresh lah Hai terus apalagi telur ya telur sama berbagai macam nih bumbu-bumbu ini ya bumbu-bumbunya karena saya promo di promosi di Facebook Instagram sama di VW airnya banyak yang masuk banyak yang tester awal mula saya tester dulu kalau cocok baru pelanggan itu pesan sejumlah yang diinginkan baru dipaketkan di Ambon di Jawa Timur Jakarta sampai Bandung kalau itu untuk biar gak basi gimana Mbak saya ada teknik sendiri jadinya itu rebunya dimasak sampai kering benar-benar kering jadi tahan untuk sampai dua sampai tiga hari di freezer edikul di ciler kalau di freezer sampai satu bulan tapi kalau di ruang ruangan 24 jam itu semua saya sudah membuktikan sendiri sebelum dikirim di luar kota saya buktikan sendiri kalau martabak enggak boleh enggak bisa kalau apa namanya beli basah untuk di luar kota enggak bisa kalau martabak khasnya langsung digoreng soalnya langsung dari telur asli kalau rebung bisa sampai rebung tadi untuk lompia ya rebung itu untuk lumpia kalau martabak ini langsung proses masak jadi kalau beli basah itu enggak bisa langsung proses kalau martabak langsung goreng jadinya jadi sini produknya lompia lompia sama martabak martabak asli telur Hai nah ini lor nih telurnya langsung di cepat di pecah langsung ya jadi ini tadi daun bawang di campur dengan telur kalau untuk prosesnya penggorengannya berapa menit ini Mbak sekitar lima menit eh kalau martabak cepet sih sekitar 3 menitan ya cepat kalau lumpia itu agak lama sedikit api kecil apa kecil kalau martabak kalau lumpia itu apinya dipangaskan dulu sekitar mau dimasukkan lumpianya apinya dikecilkan jadinya enggak terlalu gosong lumpianya keemasan jadinya kalau lumpia martabak setelah sudah masuk itu apinya dibesarkan jadi matangnya tuh dalam sama di luar krispi disini kulitnya nanti krispi ada kan biasanya lumpia itu seperti apa kulitnya kalau di makan itu alot kalau ini enggak langsung kris semuanya langsung kris kulitnya kalau martabak seperti ini langsung nah ini enggak berani enggak berani lama-lama kalau martabak nah ini langsung dikasih bumbu-bumbunya ini ini tadi berapa telur mbak dua ya tiga kok tiga telur ya tiga telur bisa jadi berapa itu kalau tiga telur saya bisa jadi 15 lebih lima belasan lah sekitarnya itu harganya martabaknya berapa dua setengah dua setengah ya lumpia juga sama dua setengah umpianya juga sama dua setengah disini saya martabaknya full telur ini oh gitu ya banyak berani ada harga ada barang begitu ya jadi memang enggak main-main memang kualitas ya saya utamakan nomor satu di martabak pun juga saat di lumpiam juga sama kualitas nomor satu nah ini kulitnya kulitnya ini lumpia iya pakainya kulit lumpia ini kulitnya sangat keras sekali jadi enggak alot kalau digoreng itu Oh ini yang untuk ini martabak juga ya martabak sekalian juga kan kayak isinya pun juga melimpah nggak kopong ya ini langsung prosesnya menggoreng proses ini ya Iya proses ini jualannya cuma di Carvide ini di Carvide sama-sama online-an online itu ya online yang buka stand ini baru Carvide sini ya Insyaallah kedepan bisa buka cabang dimana-buka amin 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 di prepare-nya sampai malam berarti malam kemarin kemarin berarti kemarin malam malam itu proses menggulung lumpia taruh di freezer dulu baru paginya yang goreng sini prosesnya lumpia agak lama soalnya rebungnya itu enggak harus langsung dimasak itu ada proses lagi untuk rebungnya rebungnya itu dicuci tiga kali dimasak lagi dicuci lagi jadinya tuh rebungnya enggak pesing rebungnya pure nanti rasanya seperti telur sama udang jadi nganu ya Mbak ya kalau bikin lumpia itu jangan sampai rebungnya pesing ya kalau dipunya saya enggak dijamin 100% enggak kan ada ya lumpia itu baunya tuh masih bau pesing bau ya bau aneh lah biasanya kalau di saya enggak cuma saya apa bentuknya memang kecil kita lumpia mini enggak lumpia yang besar karena sesuai harga ya Mbak ya sesuai harga ekonomis Pak banyak yang suka sekali lahap kalau yang besar itu agak susah kita jualnya agak susah kebanyakan suka yang mini-mini nah ini proses gorengnya nih ini juga nganu ya Mbak ya apa minyak gorengnya juga nganu ya Mbak ya iya pilihan ya pilihan enggak berani yang curah kalau curah takutnya tengik itu ya tengik pengaruh sama lumpianya nanti saya pakainya yang lumpia eh itu apa minyak yang botolan ini produknya kalau di karfrida yang laris mana Mbak lumpia atau martabak ini sama sih 50-50 sih sama itu ya iya kebanyakan Hai enggak terlalu enak juga rasanya gurih manis kalau untuk lumpia kalau untuk martabak gurih gurih asin harapannya kedepannya bisa dikenal masyarakat bukan hanya di Semarang saja luar kota kita juga ya Insya Allah bisa bikin kedai juga amin